pencampuran tepungnya ya ini tepung ditakar dulu kalau tepungnya pakai tepung apa Pak tepung segitiga biru ini aku mau buat 10 liter dulu 10 liter santan ya ini gula pasir pasir tepung beras ya satu kilo kurang pasir ini santan santannya agak agak panas biar cepet apa namanya mencair laurut ya betul jadi santannya harus dirubus dulu terus ini gini langsung diaduk iya ini kan nanti juga santannya bisa dingin ini kan menguatnya tepat dingin kalau dihitungkan sini pakai berapa ini pakai 20 iya masuk dimasukkan di tepungnya ini tepung berasnya juga ditaker juga ya Pak ya iya ditaker juga kalau tepung beras itu juga menyesuaikan ya juga selera sudah ini kan dicampur di tepungnya apa apa yang tepungnya bagaimana tepung terigu iya telurnya yang dipakai telur apa Pak telur telur apa ini ayam 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 peternak kalau untuk sehari ini bikin berapa kali resep biasanya lima sampai enam kali satu kali resep 10 10 liter ini dipakai kuning telurnya atau semua semua iya 10 liter itu pakai 20 telur lebih apa ya gimana 20 telur lebih ya iya lebih apa hitungan kilo ini hitungannya iya kilo jadi 10 liter itu tak kasih telur 2,5 kilo kalau makin banyak telurnya makin enak kalau makin enak makin ya makin enak cuman ini sudah tateran diambil yang paling enak juga ini udah enak gini aja ini biasanya tak teker kubur ini biar biar enggak muncrat muncrat karena kurang-kurang besar yang tempatnya harus ditutupin ya Pak gini tempatnya kalau telur sama gula itu lima menit bisa sampai berbisa ini kalau sini ini biar enggak muncrat iya cuma biar enggak ini boleh mau tak buat ini tapi belum sempat ini udah udah mulai sebentar aja ini artikan sudah tepung pura sedikit sama tepung terus panel udah tak masuk ke ya tadi ya langsung dicampurin iya langsung tak campurin di ini ditambah tepung pura sedikit ini santannya juga ya Pak ya iya ini santannya itu tepung pura sedikit biar enggak muncrat muncrat ini dulu waktu ketika awal jualan Pak pakai mixer ini Pak atau yang kecil itu yang kecil yang kecil terus yang pakai untuk apa namanya tepungnya pakai tangan untuk telur sama gula pasir itu pakai mixer kecil itu sekarang udah kepeperan ya Pak pakai yang besar yang besar ini udah ini prosesnya sudah jadi lagi yang nyambur ini santan semua berapa lama cocoknya ini Pak ini tadi iya cuma sebentar sampai jadi cuma sebentar aja iya jadi untuk apalagi untuk tepungnya itu iya cuma sebentar kalau bisa cuma digindikan aja nah gitu udah udah campur semua tau iya udah bagus udah selesai ini tinggal dikocok lagi dekat ini pakai nanti manual jadi santannya banyak ya Pak ya iya 10 liter kan oh iya 10 liter ini kan tadi 4 terus 3 udah 3 kan 10 liter yang untuk proses pembuatan mengaduk pertama tadi untuk gula pasir cuman 3 liter 3 liter 3 liter untuk ngabluk apa namanya gula pasir dulu iya setelah agak dingin baru dicampur telur tadi ngabluknya setelah itu udah selesai tinggal nyampur adonan apa namanya tepung tepung beras sama tepung seditika biru itu udah ini udah selesai juga ngaduk manual ngaduk manual ngaduk manual aja dan dia dipakai ini aja biar campur gitu lalu masuk manual ini pak kurang lebih berapa menit pak ya pokoknya udah campur udah gitu aja paling ya 1 2 nggak sampai 5 menit ini aja udah cepet ya Pak ya iya cepet sosoknya cepet ini kan sudah campur iya kemudian disaring Pak ya dan disaring pakai saringan biar kotorannya nggak itu iya terutama itu kalau ada kotoran kotoran sisa-sisa tepung juga itu kan ini sebelum nyetak dikasih apa dulu ini mas minyak mas biar nggak lengket itu minyak goreng iya oh biar nggak lengket ini satu loyang isi berapa sih mas satu loyang isi 7 mas isi 7 ya kalau loyangnya sendiri dulu belinya di pasar banyak mas apa gimana belinya tuh di toko-toko tuh ada cuman beda ini mas beda ketebalan jadi memang harus pesan ini bikin yang ras apa ini mas original ya langkah oh iya enakannya pakai enak yang fresh ya mas ya iya yang fresh ini lagi susah-susahnya musim langkah mas oh gitu itu tapi biasanya yang paling laris rasa apa mas itu nangkah nangkah sama kelapa muda itu yang paling laris ya sama kelapa muda katanya kayak kelapa tar tradisional dikasih adonan lagi jadi tadi adonannya setengah sekarang ditambah lagi ya biar nggak lengket itu loyangnya karena kan nangkah mengandung gula ya mas oh gitu nanti bikin lengket loyang ini kalau manggangnya kurang lebih berapa menit sih mas 10 sampai 15 menit tergantung api atas dan jadi arangnya pakai arang briket ini mas ya arang briket atau kelapa mas kalau arang biasa bisa nggak arang biasa panasnya kurang kurang ya ini bawah ada kompornya atas pakai arang iya kalau ini bikin yang rasa apa ini mas ini kelapa muda mas kelapa muda ya kalau varian rasa ada berapa mas varian rasa itu ada 6 ya ada 6 apa aja nangkah kelapa muda original terus pandan coklat pandan coklat iya kadang kalau pas dapat durian yang enak ya dikasih durian durian tapi jarang-jarang gitu ya jarang-jarang kecuali pesanan khusus kalau rata-rata semuanya magangnya sama semua topping semua sama semua sama ya apa ini total loyang ada berapa mas total loyang ada 6 ini 1 leret ini langsung 6 mas 6 ini berarti 42 pcs ya bikin dia iya kalau untuk harga berapa mas untuk harga ini semua tak pukul rata 3.000 3.000 iya jadi ini mas paket buat kemitraan nanti dapetnya seperti ini kompor 6 tungku kemudian ee untuk panci buat arangnya terus ee ini cuman hanya dengan satu gas lebih simpel ada rodanya ada paket dapet bus barang seribu semua sudah lengkap tinggal gas langsung sudah bisa buka sama nanti ada pelatihan beberapa hari di tempat lokasi ini awal jualan langsung rame mas tak awal jualan langsung rame mas baru pertama bukai sudah ada yang rame tau nah ini rame rame dan rame